ke bagian atas klep-klep ya kalau sampai dia tidak muncak dari sini berarti takutnya olinya gak nyampe atau tekanan sudah buruk nah itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widiarto 83 mobil balik papan Innova Diesel tahun 2018 common rail dengan turbo VNT variable nozzle turbo oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengecekan pada mesin ini apakah mesin ini dalam keadaan bagus atau tidak oke jangan lupa like, subscribe, komen, and share oke teman-teman ya mobil ini menggunakan sistem common rail diesel 2,4 2400 cc atau 2,4 liter disini dilengkapi dengan air flow meter, kemudian turbo VNT dan sistem common rail itu sendiri pertama kita melihat dari sisi atas ini teman-teman ya dari mesin apakah dia ada bekas-bekas pembongkaran misalnya bautnya kurang atau mungkin pemasangan tidak tepat di atas-atas ini ya nah disini kalau misalnya kondisi seperti ini ini masih ori ya belum ada pembongkaran-pembongkaran biasanya kalau sudah dibongkar ada silikon-silikonnya seperti itu kemudian jangan lupa juga di cek baut-baut di bawah seperti itu ya apakah ada kebocoran-kebocoran di samping kemudian plak-plak ini ini bulat-bulat ini adalah plak ya plak air seperti itu oke itu dari sisi sebelah samping kemudian apakah ada kebocoran-kebocoran di sisi air-air disini ya teman-teman apakah ada kebocoran kemudian airnya apakah masih cukup seperti itu warnanya juga warna masih bagus atau sudah butek kemudian kita cek juga dari sisi bawah teman-teman sisi bawahnya apakah ada kebocoran-kebocoran oli disini oli-oli yang bleber atau numpah seperti itu ya jadi ada bekas-bekas pembongkaran atau enggak seperti itu kemudian dari sisi sebelah sini juga kita bisa melihat kondisi pemasangan-pemasangannya apakah ada pernah terbongkar kemudian disini ada alternator juga kemudian apakah ada kebocoran-kebocoran di sampingnya apakah ada bekas-bekas perubahan-perubahan kabelnya atau selangnya seperti itu teman-teman jadi kita bisa melihat mobil ini di servisnya dengan cara yang baik atau asal-asalan seperti itu oke itu untuk posisi mati teman-teman tadi kita cek kebocoran-kebocorannya kemudian apakah ada pembongkaran-pembongkaran nah disini jangan lupa juga di cek cover timing ini mobil ini kan menggunakan timing chain cover timing disini apakah ada bekas-bekas pembongkaran kalau ini masih asli dari dealer ya masih rapi seperti itu biasanya kalau sudah pembongkaran itu warna silikonnya sudah beda misalnya merah kemudian silikonnya agak meleber-meleber keluar seperti itu dia tidak rapi ya ada inilah ada bedanya pastinya ya antara dari ATPM asli dari rakitan mobil sama pasangan kita sendiri seperti itu kemudian mobil nanti ini akan saya hidupkan teman-teman ya sebelum hidupkan kita cek dulu olinya jangan lupa teman-teman cek olinya warna olinya kalau diesel nih walaupun kita hidupin sebentar pasti sudah hitam ya karena pengaruh apa teman-teman karena pengaruh solar itu kan mengandung sulfur yang tinggi sehingga menghasilkan karbon jadi pasti dia langsung warna hitam kita hidupin 10 menit 20 menit sudah warna hitam kita cek olinya apakah dia dalam dalam kondisi yang terang hitamnya itu ada kan hitam pekat banget atau terang atau sudah kental seperti itu kalau misalnya mobil itu jarang dirawat kelihatan olinya sudah parah seperti itu kemudian satu lagi teman-teman sebelum kita hidupin disini ada air cleaner ya kita bukain mobil yang yang jarang dirawat itu biasanya biasanya ya saringan udaranya ini sudah sudah parah tapi dibiarin gak ada pergantian tapi kalau sering dirawat itu terjaga saringan udaranya kita bisa melihat dari sisi-sisi itu juga karena kalau misalnya saringan udaranya aja gak dirawat itu sudah potensinya kerusakan pada mesin ya karena kalau misalnya ada kotoran yang lolos ikut bergesekan sama piston sama ring piston di dinding silinder akan menyebabkan loss kompresi seperti itu oke sekarang saya hidupin dari hidup pertamanya pun kita cek apakah panjang ataukah seperti di pancal pitik teman-teman ya cek jeng langsung hidup oke kita cek teman-teman ya pertama kalau kita mau beli mobil misalnya kita cek dari sini juga ini ngecek apa ngecek apakah olinya yang naik itu normal atau tidak karena sistem pelumasan itu fungsinya untuk melumasi sampai ke atas ke bagian atas klep-klep ya kalau sampai dia tidak muncrak dari sini berarti takutnya olinya gak nyampe atau tekanan sudah buruk seperti itu oke kalau saya lihat naik teman-teman olinya naik dengan baik selain juga indikator di dalam di cek kita lihat juga di sini apakah ada asap-asap yang tidak normal listik olinya kita copot ini tadi sudah saya hidupkan agak lama teman-teman kita lihat oke di sini tidak ada asap-asap yang aneh di mana itu titik olinya berarti mobil ini bisa dibilang dalam keadaan yang normal seperti itu kalau misalnya ring kompresinya bermasalah biasanya ini biasanya dari sini keluar asap nanti kemarin kan ada yang komen mobil bukan apa ya bukan indikasi selalu ring kompresi dari situ nanti akan saya cari apakah ada mobil baru misalnya yang sudah asap dari sini kalau dari sini keluar oli sih wajar karena memang itu proses pelumasan yang naik sampai atas oke teman-teman itu proses pengecekannya itu proses pengecekan untuk pada stick oli dan ini tutup atas ini untuk pengisian selain itu dicek juga pada saat hidup apakah ada kondisi-kondisi yang bocor kemudian ada suara-suara aneh ini suara normanya diesel suara-suara aneh itu adalah suara di luar kebiasaan mesin mesin cing 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 enggak sinkron esek esek atau krek 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 atau rrrr gitu ya itu suara-suara aneh seperti itu oke teman-teman sekian ya kalau misalnya ada yang mau nanya terkait pengecekan mesin silahkan ditanyakan di kolom komentar kalau enggak dijawab ya mohon bersabar ya karena memang kadang-kadang pas ada komen pas lagi kesibukan apa itu kadang-kadang kadang-kadang kalau yang dijawab cepat itu biasanya pas lagi kosong kerjaan jadi langsung kita eksekusi jawaban komen ya sekian teman-teman biar enggak kepanjangan vlog saya di ini pagi hari saya vlog ya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati